Buah jatuh tidak jauh dari pohon, begitu juga Bili Syahputra yang mewarisi bakat dari sang ayah Nur Rahman. Tak hanya jago melawak, Bili ternyata bisa menyanyikan lagu dangdut. Bahkan kerap ayah dan anak ini sering mendendangkan lagu dangdut bersama. Dan seperti inilah Nur Rahman menyanyikan lagu dangdut. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa. Stop, enak nih, dia nyanyi kita lagi pakai gado-gado, cakep tuh, rasa tuh gado-gado kayak pizza. Hidup tanpa dia, kalau sudah tiada baru terasa. Kebetulan Bapak penonton, penonton atau support dari Bang Bili sendiri gitu loh. Semangat buat Bang Bili nonton di tribun. Akhirnya Bapak dipanggil di atas panggung untuk disuruh menyanyikan lagu dari Bang Roma juga. Kehilangan duet sama Bang Bili akhirnya. Melihat keagraban Bili dan sang ayah yang lihai menyanyikan lagu dangdut, benarkah sejak kecil Nur Rahman memang sudah membekali Bili dan mendiang Olga dengan bakat menyanyi? Pelatihan enggak, emang udah biasa ya emang. Spontan, dan kalau di dangdut udah biasa. Dandut tas berarti bapak ya? Udah biasa. Saya fannya Omai Rahman, memang dari kecil ya. Ya memang dari kecil memang saya didik semua harus bisa. Karena untuk tahun yang akan datang berikutnya, apapun yang dari apa, yang kita pikirkan itu, memang kita harus bisa. Ya memang dari kecil saya kalau didik anak, ini harus bisa ya, harus bisa, harus bisa, harus bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!